Halo YouTube Lover, selamat datang di channel STRnews TV. Terima kasih sudah klik video ini ya. Anang Hermansyah ungkap kebiasaan buruk putri sulungnya. Aurel Hermansyah langsung menyangkal. Dilansir dari tribun solo.com Penyanyi terkenal Anang Hermansyah beberkan kebiasaan buruk Aurel saat masih tinggal di Ruko. Hal itu dikatakan Anang saat tampil di vlog Aureli Hermansyah. Anang secara gamblang menyebutkan kebiasaan buruk putri sulungnya saat masih menempati sebuah Ruko dulu. Diketahui sejak berpisah dengan Chris Dayanti pada November 2009, Anang terpaksa tinggal di Ruko yang berlantai 5 di daerah Blok M bersama dua orang anaknya, Aurel dan Ashril. Ruko tersebut awalnya berfungsi sebagai studio. Namun semenjak bercerai dengan Chris Dayanti, Ruko itu pun menjadi tempat tinggal Anang dan anak-anaknya. Tapi semenjak ia menikah dengan Asyanti, kini Anang telah pindah ke rumah yang lebih besar. Aurel dan Ashril pun tidak lagi tinggal di Ruko sempit seperti dahulu. Di vlognya, Aurel membuat segmen Q&A, yakni ia akan bertanya kepada ayahnya dan ayahnya harus menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut didapat Aurel dari warganet yang penasaran terhadap kehidupan mereka saat tinggal di Ruko dulu. Aurel yang akrab di Sapa Loli, mulai membacakan pertanyaan dari warganet untuk dijawab oleh ayahnya. Om Anang, apa kebiasaan Kak Loli waktu kecil sampai sekarang? Tanya Aurel. Mendapat pertanyaan itu, Anang tampak berpikir sejenak. Dulu waktu di Ruko, dia itu waduh ucap Anang penuh penekanan. Kamu deket gak akan mau, bau lanjutnya. Anang mengatakan bahwa saat tinggal di Ruko, dipastikan tidak akan ada yang mau deket dengan Aurel. Lantaran Aurel jarang mandi dan bau. Mendengar jawaban dari ayahnya, Aurel menyangkal. Enak aja, enak aja enggak. Seru Aurel sambil mengayunkan bantal ke arah Anang. Tak mau kalah. Anang langsung membalas dengan ucapan, Kamu gak pernah mandi, emang seru Anang. Masa bau, ucap Aurel tak terima. Iya, bau, jorok. Kata Anang sambil menunjukkan ekspresi jijik. Mendapat jawaban seperti itu, Aurel hanya tertawa. Tapi Aurel tetap menunjukkan gelakat bahwa ia tidak terima atas jawaban yang diberikan ayahnya. Demikian guys, seperti dibacakan dari TribunSolo.com. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya. Terima kasih.